Intro Petugas Densus 88 mengamankan seorang terduga teroris di desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tupan pada Jumat 2 April 2021 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Terduga teroris berinisial R40 tahun itu langsung dibawa petugas ke Surabaya. Pantauan di lokasi rumah terduga dipasang garis polisi dan dijaga ketat petugas bersenjata. Salah seorang warga surat 67 tahun mengatakan ada banyak polisi yang menjaga ketat. Anak istri terduga teroris juga masih dalam pantauan petugas. Sejak pukul 10 pagi sampai 14 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat, petugas terus melakukan penggeledahan di rumah terduga teroris sampai jam 14.30. Petugas juga menutup akses ke lokasi, sampai berita ini ditulis belum ada keterang resmi dari pihak kepolisian. Sudah gitu kan, asli rumahnya aja situ. Kelihiran sini atau tidak? Kelihiran sini, kelihiran sini. Sehari-hari bekerja apa pak? Ojek. Berapa orang yang di jalan? Hanya Pak Robyarja dengan suaminya. Nggak ada orang lain. Keluarganya tiga orang pak ya? Iya. Anaknya satu perempuan. Masih kecil? Masih kecil, TK. Selama ini karakter orangnya gimana pak? Nggak tahu ya saya. Tidak ada orang yang tertutup atau gimana pak? Orangnya tertutup atau gimana pak? Nek malam itu pulang. Pulang. Baru ojek itu anggulah. Malam pasti di rumah. Sehari-hari orangnya gimana pak? Sehari-hari? Ojek. Ojek. Nggak tahu mojeknya dimana nggak tahu. Pokoknya mojek. Kalau komunikasi dengan warga sekitar pak? Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Nggak ada masalah. Kalau ada kumpulan RT jalan-jalan sepertinya ikut? Nggak, nggak ada. Nggak ada. Pak anaknya cewek pak? Iya. Cewek ya anak pak? Pak yang diduga teror itu namanya apa pak? Nggak tahu ya saya. Yang sama sekali nggak tahu. Kalau yang perempuan? Ya nggak tahu saya. Saya itu nggak tahu sama sekali. Dipunggul. Aktifitas seharian bapaknya apa pak? Ngomong antara anaknya sekolah ngajil les itu tok. Oh gitu. Nggak tahu bu ya ada keberpuan jenengan nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu siapa pulang dari pasar dapat ada telepon. Kalau Mas Robi dibawa polisi gitu tok. Oh ibu sendiri saat itu masih di pasar gitu ya? Masih di pasar baru pulang dari pasar saya. Dagang jualan bu ya? Jualan daging sapi. Duganya apa bu ini tadi ditangkap? Tepatnya tadi apa bu? Saya kurang tahu sama sekali. Nggak ada penjelasan? Nggak ada penjelasan jadi kurang tahu. Di grupnya Mas Robi tahu nggak? Mas Robi nggak punya grup kayak ya. Saya nggak tahu masalah grup HP ini nggak tahu. Kayak orang nggak punya ada grup. Tapi HP-nya dia Mas Robi? Hmm? HP-nya Mas Robi ya pakai apa? HP-nya iyalah HP-nya. HP kan penting buat komunikasi sama keluargane. Bu, Mas Robi pernah ikut kegiatan pengajian-pengajian atau apa gitu? Nggak pernah sama sekali. Di rumah sama keluargane. Bukan pernah kemana-mana. 6 bulan terakhir ini pernah kemana saja? Nggak pernah kemana-mana. Tidur di rumah sama anak bu Jo nih. Di sini atau di punggul? Ya di sini rumah di sini. Di punggul ditujuannya cuma nyanker anak iles gitu. Dilakukan penggodaan berapa lama bu? Nggak tahu, nggak lihat jam berapa lama ini nggak lihat. Apa aja bu? Tadi apa aja bu yang diamankan? Jasudan. Sama Dusbuk 2. Sama KTP orangnya. Selan itu? Nggak ada sama sekali. Terus adiknya tadi dibawa dari rumah ini atau dari salam? Masnya. Iya masnya. Dari punggul. Kalau ibu ini istrinya? Istrinya. Saya mengantar anaknya ya bu? Mengantar anaknya les, privat. Suaminya balik sini baru diamankan ya? Iya mau pulang, mantar pulang. Masa selesan pulang. Di punggul. Makti minta seharian bapaknya apa bu? Ngomong, ngantar anaknya sekolah ngajir les itu tok. Nggak tahu bu ya ada bekerjaan jenengan nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu siapa pulang dari pasar dapat ada telepon kalau Mas Robi dibawa polisi gitu tok. Informasinya di? Ibu sendiri saat itu masih di pasar gitu ya? Masih di pasar baru pulang dari pasar saya. Jualan bu ya? Jualan daging sapi. Tuganya apa bu ini tadi ditangkap? Saya kurang tahu sama sekali. Nggak ada penjelasan? Nggak ada penjelasan jadi kurang tahu. Dari Tuban, Tim Liputan Buk Tuban TV mengabarkan.